ini adalah yang disebut dengan lumut busa disebut lumut busa mungkin karena bentuknya teksturnya seperti busa yang empuk-empuk beda dengan lumut sawah atau lumut sungai atau lumut semi kasar ini bergumpal-gumpal dan dampuk-empuknya kayak gimana gitu oke sekarang kita akan mencoba mengetes apakah lumut busa ini memang didoyani atau disukai oleh ikan nila pertama kita tes dulu di kolam kolam kita kalau memang dimakan berarti ini memang lumut busa ini disukai oleh keren juga membentuknya juga berbeda jadi kita tes selamat menikmati 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 hai hai hupus gila ini bener-bener tesnya yang hajar langsung babon disini ada ikan nila babonya hampir 2 kilo langsung dihajar pada itu satu-satunya boleh juga ini sebagai alternatif di saat lumus super tidak ada ini bisa dipas tapi untuk membuktikannya kita akan coba lagi testnya kalau tadi putus kita harus ganti pilanti masih yang sama lumus besar kita tes lampu langsung bergerak sudah meraih agar lampu langsung bergerak sudah ada bergerak sudah ada bergerak sudah ada gerak sudah ada bergerak sudah ada pergerakan ya goyang 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 domreth lampu goyang domreth goyang domreth goyang domreth Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sesuai di kolam ini Atau akan berhasil juga di alam liar Atau bagaimana hasilnya Kita cek Jangan lupa Klik like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya